Halo Assalamualaikum Brother ketemu lagi bersama saya di member channel ya dunianya otomotif tapi kali ini saya tidak akan membahas dulu tentang otomotif dikarenakan kemarin saya terkena efek dari covid ya dirumahkan dan terpaksa harus pulang kampung dan selama pulang kampung saya isolasi mandiri ya sebagai warga negara yang baik oke lanjut lagi kali ini saya akan membahas berapa gaji youtube di masa pandemi ini jadi semoga tutorial ini menjadikan semangat ya dalam arti kata bukan buat pamer ya sekali lagi bukan buat pamer karena saya dalam masa isolasi mandiri tetap harus produktif dalam artian produktif upload video oke teman-teman jangan di skip langsung aja berapa gaji youtuber dengan seribu tayangan lanjut oke saya akan bahas melalui tiga cara ya untuk mengetahuinya dari youtube studio dari desktop dan dari adsense sangat berbeda ya dari ketiganya berbeda ya untuk gajinya sendiri yuk kita mulai dari youtube studio kita buka dulu nah ini dari youtube studio bro subscriber saya sekitar 2000an ya 2000an lebih dan ini jumlah analytics per 28 hari kalau dari youtube studio biasanya data estimasi pendapatannya itu tertunda ya ini tertunda satu hari bahkan kalau lagi error tertundanya sampai tiga hari ya dan ini penayangan saya dalam 28 hari terakhir 31 ribu dan waktu tokonya 71 ribu jadi yang menentukan penghasilan seorang youtuber itu dari view nya ya dari penayangannya sendiri berapa sih seribu tayangan itu dibayarnya buat kita itu oke lanjut aja kita lihat di dashboard nah ini dashboardnya penayangan real team saya itu per 48 jam ya atau kurang lebih 2 hari itu 2010 ya untuk rata-ratanya di atas 2000 2000 aja berarti seharinya itu seribu tayangan real team nah tapi ini bukan patokan kita dari 2000 atau seribu ini semua video itu dari penayangannya itu kena iklan ya atau monetasi ya nah ini estimasi berapa kali ditonton punya saya ya jadi sekitar 2100 itu per 2 hari berarti seribu putaran seribu kali ditonton dalam seharinya ya berarti saya udah 11 hari dimonetasi berarti sekitar 11 ribu pemutarannya ya 11 ribu kali diputar dan kita kembali ke pendapatan nah ini disini dalam 11 ribu pemutaran video punya saya hanya 2400 ya 2500 yang dimonetisasi jadi inilah dia jadi data yang menurut youtube studio itu seperti ini dari 11 ribu pemutaran hanya 2462 2500 yang dimonetisasi oke kita lanjut kalau kita kalkulasikan berarti dari seribu pemutaran yang dimonetisasi itu kita menghasilkan uang sekitar 11 ribu oke jadi dari seribu yang dimonetisasi yang kena iklan kan kadang orang itu yang pokoknya gak sampai api gak sampai iklannya itu jadi seribu itu berarti hanya 11 ribu ya kalau punya saya ini 11 ribu dan berarti kalau 10 ribu 110 ribu dan 100 ribu 1 juta 100 dan kalau 1 juta tayangan yang dimonetisasi berarti kita dapat 11 juta ya itu bisa jadi acuan buat teman-teman ya untuk jadi seorang youtuber oke lanjut setelah dari dashboard youtube studio kita beralih ke desktop ya oke lanjut ke desktop nah kita udah di desktopnya chrome ya kita pakai hp kita gak punya laptop ya itu berkentang nah kita udah diringkasan ya seperti ini tampilannya ya jelas dari youtube studio dan desktop dan adsense itu akan berbeda nah ini punya saya mayangannya 31 ribu dan waktu tontonnya sekitar 1200 dalam data 28 hari ya estimasi pendapatan anda itu saya sekitar 30 ribu nah karena ini tertunda ya real timnya nah seperti itu pendapatannya disini ada kita ke analitik ya disini kita klik aja pendapatan disini nah disini ada estimasi pemutaran yang dimonetisasi sekitar 2500 estimasi pendapatan jadi estimasi itu kira-kira ya kira-kira 29 ribu 30 ribu disini ada CPN berbasis pemutarannya nah seperti itu dan di bawahnya lengkap juga disini ada video teratas ya seperti itu jenis ikan dan lain-lain ini kalau di desktop kita langsung ke adsense ya di adsense akan berbeda ya oke lanjut nah setelah mengklik lihat semua laporan kita akan tampil seperti ini nah seperti ini lalu kita klik bagian kiri produk ya kita klik produk loading dulu dan setelah masuk kita klik host youtube youtube nah akan tampil seperti ini teman-teman disini berapa penghasilan saya kita selama 11 hari ya jadi disini kita gak perlu menghitung pakai kalkulator apapun ya karena disini udah ada aturannya udah per hari per minggu per bulan ya komplit jadi kita gak perlu kalkulator berapa per hari ini datanya sudah sangat nah disini kita hitungnya selamanya ya biar tahu bulan aja kita pencet bulan nah ini dia penghasilan saya ya teman-teman ya saya mulai dimonetisasi itu hari jumat ya hari jumat tanggal 10 April sekarang tanggal 21 berarti udah 11 hari disini ada tampilan halaman tayangan klik RPM halaman RPS dan penghasilan total nih penghasilan kita ini disini nah disini kita lihat hari pertama saya dibayar Rp2.500 hari kedua Rp2.700 hari ketiga Rp2.700 hari keempat Rp3.000 hari kelima Rp3.000 hari ke enam Rp3.500 hari ke Rp3.700 Rp3.900 Rp3.900 Rp4.000 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 dan totalnya itu Rp42.000 ya disini juga ada tertulis yang dimonetisasi ini tayangan dan ini tampilan halamannya jadi penghasilan saya selama 11 hari itu totalnya kalau di adsennya yang udah masuk itu Rp42.000 dengan rata-rata Rp3.500 per hari selama 11 hari nah kalau di adsen lebih lengkap ya oke jadi penghasilan seorang youtuber itu tergantung kepada viewersnya ya tampilan tayangan yang dimonetisasi oleh iklan itu sendiri jadi kalau iklannya di pojok akhir orang-orang enggak sampai akhir ya kita enggak dapat ya rupiahnya disitu ya teman-teman jadi teman-teman ingin lebih oke lagi bikin kontennya semoga semangat ya dan usahakan positif kontennya dan diusahakan lagi durasi video kalian itu harus minimal 10 menit ya biar lebih bagus oke jadi segitu dulu dari saya semoga jadi kecuan buat teman-teman untuk semangat tadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh